Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pagi ini balik lagi bareng saya Kak Zia Di channel tutorial gadget android Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman dari video yang sebelumnya Itu kan membahas tentang tutorial bagaimana mengakses facebook melalui laptop atau komputer Akan tetapi dengan menggunakan kuota yang minim Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya Nah, karena ini kemarin itu timbul pertanyaan ya Bagaimana caranya kita mendownload video dari facebook Nah, tentunya cara mendownloadnya dengan teknik yang sangat cepat gitu kan Nah, teman-teman yang mungkin suka berselancar ke facebook Barangkali suka menjumpai video-video yang mungkin bagus ya Atau mungkin video-video yang menarik untuk disimpan ke handphone Akan tetapi tidak semua video itu bisa didownload ya gitu Misal pun bisa, kadang kita gak tahu caranya seperti apa Nah, disini kan fitur terbaru facebook beberapa bulan terakhir ini Ada yang namanya youtube video Nah, menunya terletak di bagian atas Ada button facebook sama button marketplace dan button gaming ya Nah, disini mungkin teman-teman menyukai salah satu video yang pengen disimpan di handphone Sehingga nanti bisa dijadikan story whatsapp atau story facebook itu sendiri Atau mungkin diposting ke akun instagram teman-teman Nah, disini bagaimana caranya gitu kan Sementara di dalam aplikasi facebook tidak tersedia fitur download Adanya fitur simpan video Kalau simpan video itu nanti masuk ke database atau masuk ke penyimpanan facebook kita Tidak masuk ke handphone atau ke komputer kita Nah, lalu bagaimana caranya untuk mendownload video yang akan kita simpan gitu kan Kita cari dulu bahannya Misal teman-teman menyukai video ini Dan pengen mendownload video yang ada disini Nah, caranya bagaimana teman-teman nanti tinggal pilih di bagian pojok kanan Nah, disini pilih salin tautan ya Teman-teman pilih salin tautan Kemudian teman-teman buka tab baru Kemudian teman-teman tempel Link yang tadi di copy atau tautan yang tadi itu Kemudian teman-teman klik Ubah ya Facebook atau FB Watch ini diubah menjadi Ini masih tersort link ya Kita enter dulu Nah, tampilannya nanti seperti ini Kira-kira tampilannya seperti ini Ini pakai domain facebook.com Oke, kita akan ubah menjadi Ini kita pause biar gak kena copyright Video-nya kita pause Ini iklan ya Ini kita kasih nama domainnya Mbasic.facebook.com Seperti yang kemarin Yang pada video sebelumnya itu Ada subdomain namanya Mbasic.facebook.com Nah, tampilannya seperti ini nanti Jadi ada tampilan yang versi mobile lama Ini adalah alternatif atau teknik cepat Yang mungkin sebagian orang tidak tahu Bagaimana cara mendownload video pada facebook Nah, disini akan saya tunjukkan bagaimana caranya Yang pertama tadi tautannya www.facebook.com Slash bla 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 Kita ganti menjadi Mbasic.facebook.com Slash bla 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 Nah, ini teknik ini jarang sekali diketahui banyak orang ya Mungkin orang-orang tertentu yang Menyadari bahwa mendownload video facebook Dengan cara cepat itu bisa melalui Fitur dari subdomain Atau tampilan facebook yang lama Dengan subdomain yaitu Mbasic.facebook.com Slash bla 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 Oke, selanjutnya setelah tampilannya terbuka seperti ini Ini di bagian bawah ada Preview Preview thumbnail video Atau preview awal video gitu kan Hanya berupa gambar sama tombol play Kita klik aja Klik gitu kan Kemudian kita akan dibawahkan ke halaman baru Kita pause biar tidak kena copyright Nah, disini kita bisa langsung download Di bagian pojok kanan bawah Nah, kita klik download Akan tetapi disini masih ada sedikit kekurangan Jadi, walaupun ini adalah teknik cepat Teknik mudah Teknik simple Namun untuk resolusi disini Masih sekitar resolusi 360p ya Tidak bisa resolusi HD Atau mungkin resolusi yang 4K Tidak bisa Jadi, memang Disini ada keterbatasan resolusi Akan tetapi disini Tidak masalah Karena biasanya kita gunakan Mendownload filenya itu Mendownload videonya Untuk kita posting lagi ke Story whatsapp Atau facebook Atau story pada Instagram gitu kan Jadi, ini tidak masalah Saya rasa untuk tampilan yang resolusinya 360p Ini masih lumayan Jadi, tidak terlalu kecil Masih bisa Kita klik pada pojok kanan bawah Titik 3 nya ini Kemudian kita pilih download Nah, maka Secara otomatis Dia akan mendownload videonya Pada Aplikasi yang kita gunakan Misalnya kita gunakan google chrome Maka dia akan ada pada fitur List download pada google chrome Atau kalau kita menggunakan Firefox Maka dia akan berada di list download Aplikasi firefox Kira-kira seperti itu Oke Demikian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Terima kasih